Walaupun kita all shop gitu, kita jualan, tapi nggak perlu kita harus hard selling, beli harga sekian gitu kan. Tapi kita selingin misalnya dengan ya itu, nasihat-nasihat, tips-tips gitu. Dulu kan e-commerce belum merajarlah seperti sekarang ya, berarti itu jualnya lewat apa, Mbak? Masih lewat Facebook sama Instagram. Lebih banyak mana nih, Mbak? Peminat di Facebook atau Instagram? Alhamdulillah di Instagram sih, karena mungkin kan tampilannya lebih kayak bisa jadi katalog gitu, Kak. Oh iya, iya, iya. Berarti awal dulu, aku sempat baca nih, Mbak, di artikel Mbak Anissa dulu jualnya itu lewat temen dulu ya, maksudnya temen dulu yang sebagai pasennya temennya Mbak Anissa sendiri gitu. Iya, iya. Belum ada jaman kayak Android yang smartphone-smartphone gitu kan, masih BBM. Nah itu waktu masih kuliah tuh aku jualan lewat DP BBM gitu, bikin grup, terus nanti DP-nya diganti-ganti gitu, nanti ada yang mau dong, mau dong, rata-rata temen kuliah sih, temen sekelas. Terus aku belinya itu di alun-alun, di kota Kembang. Nah itu di dalam kaum, pokoknya dijajal ke pedagang-pedagang yang sekiranya masuk ke pasar temen-temen kuliah, terus ditanya, Bang, bisa nggak aku mintain foto-fotonya dulu, nanti kalau misalnya ada yang minat beli, aku baru bayar ke sini gitu. Oh berarti penjualannya by request atau gimana? Nggak juga sih, jadi misalnya aku kira-kira tas laku nih, aku datang ke dalam kaum, terus minta foto-foto produk yang ada di sana, atau minta dari si pedagangnya sendiri, misalnya dia udah punya foto, terus nanti aku masukin ke grup BBM itu, atau nggak aku ganti BBM aku jadi gambar tas gitu. Terus aku kasih tau, ini pengambilannya setiap hari Senin, Rabu, Jumat misalnya. Jadi nanti dikumpulin dulu tuh, setiap hari itu, baru aku ambil ke sana. Oh gitu, Mbak Anissa, ke lapangan dulu ya, baru masang di DP BBM gitu ya, Mbak? Iya, lumayan jadi hemat modalnya. Oh iya, apalagi dulu pengguna BBM banyak banget, Mbak. Kan bisa dibuat grup-grup gitu kan? Iya. Setelah menjadi fundisasi ini, nah itu pasarnya bertambah atau gimana? Apa tetap dari teman-teman Mbak aja? Alhamdulillah makin meluas sih. Ini juga ditandai dengan indikatornya, ada pendaftaran mitra yang baru gitu ya, hampir setiap bulannya. Terus juga ada calon-calon konsumen baru, dan followers di Instagram juga terus bertambah gitu. Terus kita kan juga udah melebarkan dengan adanya website juga, dan alhamdulillah website juga berjalan sampai saat ini gitu, udah kurang lagi 2 tahun. Wah keren. Terus penjualannya dimana aja, Mbak? E-commerce? Sekarang udah dimana aja e-commerce? Kalau e-commerce, kayak Shopee, Marketplace kayak gitu belum sih. Oh, website ya? Website? Ya, website, Instagram, kalau yang paling utamanya itu sih website dan Instagram, kalau media promosinya ada Facebook, terus bikin TikTok, YouTube juga, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya marketplace, kita masih menimbang-nimbang karena kan biar bisa jadi pasarnya mitra gitu. Biar nggak sikut-sikutan sama pusat yang berkecimpung di marketplace gitu. Tapi nggak tahu kalau kedepannya nanti misalnya, makin banyak konsumen yang, ayo dong Mbak bikin Shopee atau Tokopedia atau apa gitu ya. Oh, berarti mitra tuh seperti reseller gitu ya Mbak? Iya, reseller dan mereka ibaratnya terdaftar ofisial, jadi setiap kita mau launching, kita sharing dulu di grup itu gitu. Mereka dapet duluan fotonya, dapet duluan infonya dan sebagainya. Terus ketika open order, mereka dapet duluan barangnya gitu. Oh gitu, sekarang udah berapa mitra Mbak? Kurang lebih ada sekitar 35 orang yang tersebut di berbagai kota Indonesia. Wah keren banget. Nah, selanjutnya. Kita juga berkaitan sama UB, UBusiness, ya website kita berada, itu ada namanya program itu kan Udang UB. Nah nanti disitu produk-produk kita bisa dijualin, ikut dijualin sama seluruh dropshipper yang ada di UB gitu. Oh gitu. Jadi nggak hanya terdaftar di Vanisa, tapi langsung ke website UB-nya bisa. Nah, sekarang kan udah platform baru ya, dari di Vanisa Cik, TikTok ya Mbak? Itu tujuannya, mau jualan kah atau sekedar bikin konten aja di TikTok? Lebih ke soft selling sih. Oh, soft selling. Ya, jadi nggak yang langsung produk ini harganya segini gitu. Nggak. Jadi, kemarin sempat ditinggalin ya. Karena, duh, ngapain sih bikin TikTok pusing gitu ya. Karena bikin konten ini, 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 ini banyak banget. Tapi setelah Instagram ada Reels, itu kan jadi mau nggak mau kita ketuntut ya untuk mengupgrade lagi si konten Instagram kita, nggak hanya sebatas foto gitu. Akhirnya punya stock video lumayan banyak tuh. Yaudah deh, diaktifin lagi TikTok-nya gitu. Jadi, setiap video yang dipikin itu, outfit-nya pakai Vanisa Cik gitu. Kemarin aku sempat ngintip Reels-nya, lumayan banyak loh Mbak, viewers, sampai ratusan ribu gitu, keren banget. Ya, itu kalau misalnya kontennya agak-agak nyeleneh atau kayak relate sama emak-emak banget gitu, emak-emak live, pasti dari penontonnya banyak. Itu Mbak Adisa sendiri ya yang bikin? Iya, itu di, jadi saya briefing dulu sama admin konten, kita bikin apa ya yang, jadi ada terbagi dua, yang satu emang produk banget gitu. Kayak misalnya menampilkan si produk ini tuh ada enam warna, ya ada bikin transisinya. Yang satu lagi, temanya tentang ya itu keemak-emakan lah gitu. Emang kan emak-emak sekarang udah pada paham sosmed. Iya. Instagram, TikTok, semua udah ngerti. Dan itu emang Alhamdulillah membantu sekali dalam penjualan sih yang saya rasain. Oh, gitu. Produk-produk yang ada di video itu, nantinya entah saat itu juga, atau sehari, dua hari, selang, seminggu, itu tuh pasti ada closing di produk tersebut gitu. Baik di WhatsApp atau enggak, di website. Wah, keren banget. Berarti ngaruh banget ya Mbak, Reels Instagram ya? Iya. Oh, ada selingan quotes gitu ya Mbak di Instagramnya, Fanny Saci? Iya, kita dari hasil belajar gitu ya. Jadi, sebenarnya si page Instagram itu kan enggak boleh melulu hard selling ya. Walaupun kita all shop gitu, kita jualan, tapi enggak melulu kita harus hard selling, beli harga sekian gitu kan. Tapi kita selingin misalnya dengan ya itu, nasihat-nasihat, tips-tips gitu. Kayak kontennya Nova juga kan, itu banyak banget inspirasinya. Iya. Jadi, biar mereka terkoneksi kan sama kita, enggak cuma dari minat untuk belanja, tapi juga minat secara emosionalnya gitu. Terima kasih.